Intro Ganteng doang nonton kagak di subscribe Canda subscribe Intro Nah teman-teman sebelum mendaftar Itu bisa pelajari dulu untuk permenpan 27, 28, dan 29 Jadi dicek bener nih kualifikasi pendidikannya sesuai gak sama yang teman-teman punya Jangan sampai teman-teman itu melamar di jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang kalian punya Karena nanti bisa langsung gagal untuk seleksi administrasinya Jadi harus Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pak Arief guys Di kesempatan kali ini ya teman-teman yang dari warga Jawa Tengah Ya ini warga Jawa Tengah sudah buka nih guys di Pemprov Jateng ya Pak Genjar ya Jadi di BKD-nya Provinsi Jawa Tengah ya Yaitu membuka ya rilis tadi sore ya Mengenai formasi atau nomoran CPNS P3K non-guru dan P3K guru ya Jadi disini ada CPNS sebanyak 301 formasi Kemudian P3K non-guru sebanyak 528 formasi Dan P3K guru sebanyak 10.819 formasi Oke guys sebelum saya menuju pembahasan mengenai peluang apa Kita akan memulik peluang CPNS atau P3K guru dan P3K guru di Baprov Jateng Oke teman-teman jangan lupa subscribe channel kalian Supaya tidak ketinggalan informasi menarik di channel saya Oke ya jadi ini tagline-nya Pak Genjar adalah Menuju Jawa Tengah berdikari Tetap membuatkan korupsi, membuatkan kapusi ya Jadi teman-teman yang mau jadi ASN di Baprov Jateng Wajib ya membuatkan korupsi dan membuatkan kapusi Nah yang penting aja kapusan Nah jadi saya akan kasih tau ya Ini ada webnya di Baprov Jateng ya teman-teman Juga bisa buka di webnya Baprov Jateng ya Jadi kali ini saya akan mengarahkan ke teman-teman Disini di regulasi aturannya tiba-tiba sudah ada ya Jadi terman nomor Permen Pan-RB nomor 27 tahun 2021 Sudah disediakan ya Nomor 28-29 Nah teman-teman juga jangan lupa Nah saya mengingatkan kembali ke teman-teman Teman-teman yang mau daftar Silahkan teman-teman menggali informasi sebanyak-banyaknya Ya jangan sampai teman-teman salah pada saat tes administrasi Sehingga teman-teman sudah gagal di awal Nah kita langsung saja ya Teman-teman juga bisa melihat atau mendownload rincian informasi Mengenai Pemprov Jateng ya Awal bila belum muncul di SSCM Teman-teman bisa mengakses di BKD-nya Pemprov Jateng Ya ini ada pengumuman CPNS, non-guru Kemudian pengumuman P3K guru ya Disini ada formatnya juga Ya kemudian contohnya ini ada surat pernyataan Surat lamaran ya Ini checklist yang harus diunggah pada saat CPNS dan P3K non-guru Nah yang keguruan atau P3K guru Sudah disediakan aturannya oleh Pemendikbud sendiri Nah kita langsung saja ke formasi Apa saja sih yang menarik ini adalah P3K guru ya Jadi guru-guru di Pemprov Jateng Terutama yang sudah menguap dilema Tentu saja adalah menginginkan ya Hari ini akan tiba waktunya ya Pengumuman di Jateng Kira-kira sekolah mana saja yang akan keluar ya Jadi teman-teman selamat ya Semoga polos kali ini Dan jangan lupa belajar dan persiapkan dengan baik dan sebaiknya Sebaik-baiknya Nah kita akan lihat P3K dulu ya Pengumuman ini P3K yang ada di Pemprov Jateng Kita lihat peluangnya Ya disini ada alokasi untuk SMA 1 kebakramat Ini sudah satu-satu semua Ini untuk agama Islam ternyata ya Teman-teman jangan lupa Nah kemudian Nah setelah itu kita lihat ke bawah juga Agama Islam lumayan banyak ya Ada sekitar 10 Formasian Kemudian ada guru agribusiness Ini di SMK ya Ini ada yang lumayan besar ini Jadi SMK negeri 1 Pakis Aji Ini 4 ya Informasinya lumayan ini 7 juga ya Di SMK 1 Radu Dongkal Randu Dongkal ya Nah teman-teman Jadi nanti tinggal di cek lokasinya dimana Oh ini di SMK negeri 1 Bawain juga ada 7 ya Lumayan banyak Kemudian guru agribusiness juga 5 Di SMK negeri 2 Sarawih 4 juga di Bawain Nah teman-teman nanti lihat ya Kira-kira Mana yang paling berduang Nah ini disini ada 11 ini agribusiness Di SMK negeri 1 Temanggung Ini sangat diperlukan Berarti ini 11 orang ya Kemudian ada guru akutansi 3 Di SMK negeri 1 Buyo Lali Nah kita bawa lagi Ada 4 di Monogiri Kemudian akutansi Di ada 3 ya SMK negeri Jumantono Kemudian guru akutansi 4 Kemudian guru akutansi ada 8 Dan akutansi itu ada 6 ini Di SMK negeri 1 Badul Dan SMK negeri 1 Kali Bondang Nah ini Lumayan ini 8 ya Berarti banyak ini Kemudian ada guru akutansi 5 Kemudian guru akutansi keuangan Lembaga juga 5 Di Demak Nah ini aja 9 juga di Pembelian Nah teman-teman harus melihat disini ya Mengenai peluang yang Ini ada 10 juga ini SMK negeri 1 Songgong Kita lihat juga ya Banyak sekali disini Yang satu-satu ya Kalau bisa milihnya yang Lebih dari satu Ini ada guru animasi Di SMK negeri 1 Kawunganten Jadi ini ada Beberapa guru antropologi juga ya Tersebar di Milayah Pemprov Jawa Tengah SMA 1 Purwokerto Ini tanya Buka guys Keren ini SMK 1 Purwokerto Milihan guru antropologi SMA negeri 12 Negeri 12 mana ini Nggak kelihatan Kemudian Dicek lagi ya Ini ada Empat juga Untuk guru Keperawatan Keperawatan Bahasa Arab ini lumayan banyak ini ya Di Jawa Tengah ya Di SMK sama SMA ini banyak Kemudian guru Bahasa asing Berasing juga banyak Lumayan Kita lihat terus ke bawah Tapi Satu semua ya Kalau guru bahasa asing Ada yang dua ini Di SMA negeri Tengaharan Kita lihat terus ke bawah Ini ada guru bahasa Indonesia ya guys Ini 1, 2, 1, 2 Lumayan banyak Ada yang tiga ini Di SMK negeri 3 Tegal Dan SMA 1 Kawunganten Oke Ini ya Teman-teman bisa melihat dulu Kira-kira Mana sih Peluang tertinggi Yang ada di Pembrojadang Nah teman-teman Perlu ingat juga ya Di awal ini adalah Guru honorer yang Ngaji di sekolah tersebut Ya Atau guru honorer K2 Atau guru honorer Yang aktif di sekolah Negeri yang Berpotensi Berpeluang di tahap pertama Ini ada 3 ya Kotanya Dan Bersi Indonesia juga 3 Jadi Cilacap Oke Ini ada peluang Di Bawar Jateng Ini 4 Grupes Indonesia Di SMK negeri 1 Tonjong Berarti banyak sekali Semoga teman-teman Bisa lolos ya SMK negeri 1 Dukung turi juga Kita lihat ke bawah Ya Ternyata banyak sekali ya guys Yang dibutuhkan Di Bawar Jateng Bawar Indonesia Bahasa Perancis Ini sedikit ya Sekitar 4 Formasi saja Yang tersebut di 4 sekolah Kemudian guru BK nya Juga banyak Wah BK ini Bagi anak-anak Lulusan BK Atau PPG Atau lulusan Atau guru honorer Ini juga Persempatan Ini ada peluang 5 4 4 4 5 7 Wah Luar biasa ini BK Ini Kemakmuran untuk BK Oke Kita lihat terus ke bawah Ini ada grup Conseling juga SMK negeri 2 Cilacap 6 Membutuhkan orang BK Luar biasa Purwokerto ini Ngapak orang-ngapak Orang kepenak Ini 7 Terus Ini SMK negeri 1 Banyumas Juga 7 Luar biasa Ini 7 juga SMK negeri 1 Bawang Ini di Banjar Negara Ini Monosobo Oh Onosogoro Kita kira Onosobo Oke Kita ke bawah Guru BK Masih Pole Position Posisi pertama Banyak Sama guru agribusiness Sampai 8 Atau 12 11 Kemudian kita Bawa lagi Setelah guru BK Ada apa saja Kita lihat ke bawah BK banyak Ternyata ini Dijateng Alhamdulillah Ada yang 8 Ini dari SMK Negeri 1 Onosobo Teman-teman Ini enak banget Yang berkesempatan Di SMK negeri 1 Onosobo Kotanya adem ya Jadi kalau pikirannya panas Tetap adem Karena suasana di luar Dingin ya Enak BK ini luar biasa Ini di Jateng Banyak sekali SMK negeri 1 Kali gondang Juga ada Ada berapa ini Ada 7 juga Luar biasa Kemudian Kita lihat Ada guru biologi juga ya Ke bawah Ini formasinya Satu semua Di setiap sekolah ya Di Jateng SMK Nanti teman-teman Lihat secara detail Dan lokasinya Kemudian guru biologi Guru bisnis daring Juga banyak Ke bawah terus Di sini masih banyak lagi Guru ekonomi Guru fisika Kemudian ada guru geografi juga Rata-rata 1-2 Formasi saja Di setiap sekolah Kemudian kita lihat Ke bawah terus Guru IPA ya Ini di SMK negeri Biasanya ada guru IPA Banyak sekali nih Guru jasa buge Nah ini adalah Formasi pedigaga di Jateng Sangat banyak Ada 10 ribu ya Teman-teman bisa Melihat di sini ya Mengenai detail Sekolahnya Kemudian kita lihat Yang formasi CPNS Coba ya teman-teman Karena hanya Berapa tadi 300 saja ya Sekitar 300an saja Yang buka Nah kita lihat peluang Di CPNS ya Untuk teman-teman Yang akan mendapat CPNS di Pemprov Jateng Ya di sini Ya kualifikasi pendidikan Untuk teknik arsitektur Dan teknik sipil Ini ada teknik tata Bangunan dan perumahan Ya ini masuk dalam Pemprov ya Ini di wilayah Pemprov Kemudian banyak ya Ini kebutuhannya satu Tapi ya kecil-kecil ini Kebutuhan satu Tapi kualifikasi Pendaftarnya Atau pendidikannya Banyak ini ya Ini adalah peluang yang kecil Teman-teman coba cari Di peluang yang lain ya Kira-kira ada peluang Yang lebih besar lagi Jadi teman-teman Di tahap awal Jangan langsung mendaftar Tapi gali informasi Sebanyak-banyaknya Mengenai informasi Yang akan teman-teman Daftar Formasi yang akan teman-teman Mendaftar begitu Nah di sini juga ada Perencana di sini Banyak sekali Ini kualifikasi pendidikannya Yang bisa mendaftar Di kebutuhan satu aja Berarti satu kali tiga Tiga Masuk SKB Berarti ini Kecil Dibandingkan dengan Di kementerian Yang ada Puluhan Bahkan ratusan Ya teman-teman Juga bisa lihat Ini teknik sipil Juga Ya Tapi teman-teman Juga tidak usah takut Yang penting Ihtiar ya Karena Di portalnya SSCAS Ini itu tidak terlihat Pelamarnya Jadi teman-teman Di sini satu Tidak ada yang daftar Teman-teman Daftar sendiri Bisa lolos Begitu Nah teman-teman Berdoa saja ya Jadi semoga Dapat yang lebih baik Di Jateng ya Insya Allah Kita lihat Formasi tertinggi Di Jateng Boleh siapa Ini masih satu semuanya Rata-rata CPNS Nah ini Empat ada nih Peluangnya lumayan Kualifikasi pendidikannya Ada akutansi Teknik kermatika Dan sipil Ini di Pemprov Jateng Ini lokasinya Nanti ya Di Birob Administrasi Pengadilan Barang dan Jasa SEDA Pemprov Jateng Kita lihat lagi Formasi yang berpeluang Rata-rata Satu ya Kalau di Pemprov Jateng Ini masih dalam Proses loading Kemudian kita lihat Yang non guru Coba ya P3K non guru Nah ini ada Spesialis radiologi Ya satu Rata-rata Di rumah sakit Ya ini yang Bidang kesehatan Ya Teman-teman juga bisa melihat Ya Empat ini Nah rata-rata Ini biasanya Yang lebih dari Tiga tahun Bekerja di instansi tersebut Ya teman-teman Jadi yang Vestgraduate Gak bisa langsung Daftar Harus berpengalaman Di instansi tersebut Ini Lumayan banyak NERS Ya 25 Kualifikasi NERS Kemudian 18 Juga Ya 20 Lumayan banyak Ini teman-teman Tadi NERS Itu ya Dokter Spesialis mata 4 Ini di Rumah sakit Muwardi Surakarta Ya Kemudian ada 4 lagi Dokter di Vestgraduate Rumah sakit Kelet Kemudian ada 5 Perekamedik Sama Perekamedik Tugurju Semarang Ini banyak Ya Lumayan Dan perawatan Ya 10 25 30 10 15 Oke Kita lihat Apoteker Juga banyak Ya Jadi P3 Kanon Guru Keliatannya Lebih banyak Dibandingkan CPNS Peluangnya Di Jawa Tengah Oke Itu saja teman-teman Semoga dapat Membantu Pengetahuan Atau wawasan Mengenai Formasi Di Petang Rosjadeng Dan teman-teman Juga jangan lupa Di sini ada Checklist Dokumen Yang harus Di CPNS Maupun P3 Kanon Guru Teman-teman Juga bisa Melihat Kira-kira Apa saja Yang ada Di sini Kita coba Lihat Yang ada Di CPNS Yang harus Diunggah Itu apa saja Ini adalah Jenis dokumen Yang Diunggah Ke aplikasi SSCHSN Teman-teman Jangan lupa Ada surat Lamaran Yang bermatre 10.000 Dengan Ketentuan Di sini Ada ketentuannya Dilihat Teman-teman Supaya Tidak Terlalu Banyak Pertanya Diketik F4 Kemudian Ditandatangani Warna Hitam Itu Jangan pakai Warna Biru Atau Merah Diselesaikan Dengan Peraturannya Jadi Teman-teman Dianggap Patuh Kalau Jadi ASN Itu Teman-teman Harus Berintegritas Dan patuh Terhadap Aturan Yang berlaku Oleh Pemerintah Atau Instansi Tersebut Ini Ada Kartu Tanda Penduduk Scan PDF Kartu Tanda Penduduk Ini Jangan Yang Hitam Putih Teman Saya Pernah Gagal Di Gara-gara Administrasi Scan KTP Yang Hitam Putih Kemudian Akreditasinya Juga Diperhatikan Scan Ijazah Ini Yang Foto Latarnya Merah Ini SCCN PNS CPNS Disabilitas Kemudian Kita Lihat Lagi Yang Tadi Untuk Pemprov Jateng Nah Ini Yang P3 K6 Guru Juga Kita Bisa Melihat Hampir Sama Seperti CPNS Yang PT KK Guru Jadi Teman-teman Juga Harus Lebih Detail Lagi Yang Mengenai Surat Pernyataan Digabung Dengan Satu File Ini Ada Scan 7 Point Ada Surat Kesehatan Juga Teman-teman Diperhatikan Kemudian STR Surat Tanda Register Untuk NERS Atau Keperawatan Mungkin Membutuhkan Ini Itu Saja Teman-teman Kemudian Di Yang P3 KK Guru Nanti Dikeluarkan Oleh Kemendikbud Jadi Seperti Tagline-nya Pak Genjar Jadi Semoga Kalian Bisa Menjadi Asen Di bawah Naungan Pemerof Jateng Bersama Genjar Pranowo Oke Semoga Leles Sukses Untuk semuanya Jangan lupa Belajar Dan Persiapan Dengan Matang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ganteng doang Nonton Gakadis Subscribe Canda Subscribe Sub indo by broth3rmax